Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali berjumpa untuk menyampaikan Perkembangan paling mutakhir dan terkini dari Afganistan Kali ini kita ingin berbicara tentang analisis sosiologis Mengapa Taliban dalam waktu yang sangat singkat Sejak tanggal 6 Agustus 2021 Mereka menaklukkan kota Zarans, ibu kota Nemros Setelah itu dalam waktu singkat mereka sudah menaklukkan Sekurangnya 15 provinsi di Afganistan Pertanyaan ini menggelitik dan orang ingin bertanya Mengapa ini terjadi? Padahal kalau kita bandingkan kekuatan Angkatan Bersenjata Afganistan Mereka berjumlah 307 ribu pasukan Kemudian ada pasukan elit Kalau di Indonesia semacam kopasus ya Pasukan khusus yang sangat terlatih Mereka ini juga sangat terlatih Dididik oleh kekuatan Amerika Serikat Dan juga diberi dana yang cukup untuk bisa mereka berkembang Bukan hanya itu Tetapi tentara Afganistan ini juga memiliki persenjataan yang hebat Mereka memiliki tank Mereka juga memiliki pesawat tempur Dan berbagai peralatan modern Sementara Taliban ini Jumlah mereka ini Tidak ada yang tahu secara pasti Tapi hanya diperkirakan antara 55 ribu sampai 85 ribu Pasukan mereka itu Tidak terlatih seperti yang dialami oleh tentara nasional Afganistan Mereka hanya berlatih di dalam perang Karena selama 20 tahun mereka menghadapi tentara Amerika Serikat Dan tentara NATO Jadi dari segi persenjataan Dari segi dana Dari segi segala macam Mereka unggul Tapi pertanyaannya Mengapa dalam waktu singkat Mereka bisa menalukan 15 provinsi Dan provinsi yang mereka menalukan itu Adalah provinsi yang berpenduduk banyak Kemudian juga Provinsi yang utama Seperti Kandahar Kandahar itu adalah ibu kota Kedua terbesar di Afganistan Kemudian yang ketiga Herat Itu ibu kota terbesar ketiga Lantas Mazar-i Sharif Itu juga ibu kota terbesar keempat Mereka ini sudah bisa ta'alukan Sekali lagi dalam waktu yang singkat Saya ingin menyampaikan Menurut pandangan saya Menurut analisis saya Sebagai seorang sosiolog Pertama Pada orang-orang Taliban ini Memiliki ruhul jihad Jiwa kejuangan Semangat kejuangan Spirit kejuangan Ruhul jihad inilah yang membentuk mereka Luar biasa berani Jadi Orang berani Karena ada Di dalam diri mereka itu Ruhul jihad Semangat perjuangan Yang membara Yang tidak Luar biasa Dan mereka itu Orang yang memiliki Ruhul jihad ini Tidak takut mati Kalau dalam agama itu Disebuti Mereka itu tidak takut Dan mereka tidak bersedih Kalau ada kekalahan Ada Meninggal diantara mereka Jadi mereka berani luar biasa Walaupun persenjataan terbatas Tetapi mereka Kuat melawan musuh Kemudian yang ketiga Mereka itu Mau syahid Jadi Konsekuensi dari orang yang memiliki Ruhul jihad itu Dia Tidak berani Sangat berani Kemudian Relah untuk syahid Untuk meninggal Mengapa mereka berprinsip seperti itu Ya agama Mengajarkan mereka seperti itu Bahwa orang yang meninggal itu Di dalam perjuangan Mereka itu sebenarnya Hidup Akan tetapi Kita tidak mengetahui Ini prinsip dasar Dan itu Termuat di dalam Al-Quran Jangan mengira Bahwa orang yang mati Di dalam Jihad itu Dalam perjuangan itu Mereka mati Mereka itu sebenarnya hidup Akan tetapi Kamu tidak merasakannya Jadi Ini prinsipnya Kemudian Selain mereka itu Relah untuk Mati syahid Karena Mereka beranggapan Mati syahid itu Balasannya adalah syurga Mereka ini juga Bisa bertahan Sedemikian lama itu Saya menduga Karena didukung oleh Masyarakat Kalau kita Tidak didukung oleh Masyarakat Hampir mustahil Bisa bertahan Begitu lama Mereka menghadapi tentara Yang sangat terlatih Memiliki persenjataan Yang amat modern Yaitu Amerika Syikat Dan Amerika Syikat ini Adalah negara super power Yang sangat hebat Dibantu oleh Negara-negara Yang tergabung Dalam NATO Seperti Inggris Itu kan hebat sekali Kemudian juga Jerman Hebat sekali Juga Perancis Hebat sekali Dan lain-lain Sebagainya Jadi Semangat inilah Yang menurut saya Membuat mereka bertahan Jadi Ada dukungan Dari masyarakat Afganistan Dukungan itu Ada yang nyata Yang Terang Beneran Yang terus terang Tapi ada juga Yang sembunyi-sembunyi Yang tidak berani Menampakkan Diri Tapi hakikatnya Mereka Dukung Itulah sebabnya Dalam waktu yang sangat lama Mereka bisa bertahan Kemudian Yang kelima Saya juga menduga Mereka Bisa bertahan Karena Ada juga Supply dana Yang mereka peroleh Ada yang mengatakan Bahwa melalui Perdagangan Opium Mereka Memperdagangkan hal ini Dan mereka Mendapatkan Bagian dari itu Ada juga yang menyebutkan Bahwa Mereka ini Sebenarnya Juga Kalau daerah yang mereka Kuasai itu Ada pertambangan Ada bisnis Mereka juga mendapatkan Bagian dari itu Nah Dari inilah mereka Kumpul Untuk membiayai Kegiatan mereka Termasuk juga Pasti membeli Alat perang Dan sebagainya Dan ada juga Yang menduga Tapi ini baru Dugaan Yang sulit Dibuktikan Bahwa Ada orang-orang Kaya Di Timur Tengah Juga Melalui Donasi amal Melalui Yayasan-yayasan Mereka juga Menyumbang Ke Taliban Juga disebutkan Bahwa Misalnya Pakistan Juga berkontribusi Mungkin Masyarakatnya Bukan pemerintahnya Mereka Kontribusi juga Membantu Taliban Ada juga Disebutkan Disebutkan Iran Dan lain-lain Sebagainya Itulah yang membuat Bisa bertahan Jadi ada lima faktor Yang membuat Mereka bisa Bertahan Dan bisa Survive Tetapi Yang paling utama Itu karena ada Ruhul Jihad Semangat Jihad Inilah yang Mereka miliki Yang Terus Berkobar-kobar Yang membuat Mereka Sangat berani Juga Selalu siap Untuk Syahid Kemudian Masyarakat Afganistan itu Mendukung pada Mereka Kalau Tidak ada Lima faktor Ini Maka Sekali lagi Saya Tidak yakin Mereka Bisa Survive Seperti Sekarang ini 20 tahun Itu bukanlah Waktu yang Yang singkat Sangat Lama Dan Mereka Bisa Bertahan Dan Setelah Amerika Sikat Menarik Secara Bertahap Pasukan Mereka Begitu Juga Tentara NATO Segera Mereka Menyerbu Kota-kota Besar Dan Dalam Waktu Singkat Itu Mereka Menaklukkan Kota-kota Besar Yang Kita Sebutkan Tadi Itu Inilah Analisi Sosiologis Yang Saya Sampaikan Kalau Benar Ini Dari Allah Kalau Salah Itu Dari Saya Yang Sangat Sedikit Ilmu Ini Terima kasih Atas perhatian Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai